Selamat siang, pagi menjelang siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan membawakan materi ini di depan teman-teman semua, para mahasiswa. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai lingkungan olahraga akuatik. Kalau secara umum, kalau dilihat dari definisi akuatik senter itu kebanyakan jenisikan seperti ini. Komunitas, fasilitas komunitas yang terdiri dari swimming, kolam renang, dan rekreasi. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, maka akuatik senter ini juga identik dengan olimpik dan championship kolam renangnya. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada, ternyata akuatik senter itu tidak hanya untuk masalah rekreasi, tapi juga termasuk di dalamnya itu untuk renang yang dipertandingkan di olimpik dan kejuaraan dunia. Ya, ini saya ingin memperlihatkan. Yang pertama ini adalah, hanya contoh dulu sebentar ya, sebuah National Aquatic Center di Irlandia, Region Park Aquatic Center. Dalamnya ada dua bangunan di sana, yang satu Olympic Pool yang benar-benar melalui standar palam renang olimpik, kedalaman tiga meter, lantainya bisa diturnaikan untuk menjadi dua meter atau satu meter. Kemudian di sampingnya ada Aqua Zone yang merupakan tempat rekreasi. Dua ini berada di satu pusat rekreasi di kota di Irlandia. Berikutnya adalah Aquatic Center di Vancouver. Ini juga berada satu bangunan yang panjang, begitu. Isinya itu apa? Ada fitness centernya, ada komunitas centernya, ada palam renang untuk olimpiknya, ada ice ring, yaitu tempat bermain-main, anak-anak, rekreasi, dan sebagainya. Jadi sudah campur di dalamnya itu antara rekreasi dan juga untuk olimpik. Dan pernah menyegarakan olimpik di sana. Kemudian ini ada satu lagi, yang satu ini juga di Amerika. Dia mempunyai bentuk, maaf saya mudur sedikit dulu. Ini mempunyai bentuk yang cukup unik, tapi dia sangat sederhana dibandingkan yang lain, yang dibandingkan dengan Vancouver. Kemudian kita lihat, ini di London, Gallery of London Aquatic Center yang di selenggarat, yang tepat berlenggaran Olimpiade 2012 kemarin, waktu di London, yang dibuat oleh Zaha Hadid. Bentuknya sangat spektakuler, betul-betul kolam untuk pertandingan saja. Kalau yang lain, ini hanya untuk pertandingan internasional saja, nampaknya tidak dibuat untuk yang lain. Sekarang itu masih digunakan seperti itu, tetapi tidak intensif. Ini kolam renang, yang kita sebut watercube, biasanya disebutnya demikian, di Beijing juga dipakai pada waktu Olimpiade. Dan perlu diketahui bahwa saat ini, kolam renang ini sudah menjadi waterpark. Hanya dalam waktu lima tahun setelah Olimpiade, dia tidak lagi dipakai untuk pertandingan, tetapi sebagai waterpark, public facilities, tidak digunakan lagi untuk pertandingan. Untuk pertandingan, mereka punya kolam renang yang khusus kecil, hanya untuk pertandingan olimpik, atau kejuaraan dunia. Ini satu aquatic center di Budapest. Ini juga suatu aquatic, ini hanya untuk pertandingan saja. Nanti kita bisa lihat bagaimana di dalam. Jadi pengertian mengenai aquatic center, sebenarnya ini tidak hanya sekedar, apakah itu kolam pertandingan, juga bisa rekreasi masuk di sana. Nah, mungkin nanti ini kalau di dalam tugas perancangan nantinya, sebenarnya ada pertanyaan, kenapa selalu ada semacam rekreasi area-nya di situ. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pengalaman kita di ITB, bahwa secara umum, sebenarnya pengelolaan sebuah olimpik pool, kolam menang olimpik, untuk pertandingan, itu sangat mahal. Sangat mahal dan agak sukar untuk bisa digunakan umum, karena persyaratan-persyaratan dari VINA, Organisasi Dunia Untuk Renang, itu mencaratkan, misalnya kolam itu dalamnya dianjurkan 3 meter. Di ITB kita punya 2 meter. Tetapi untuk 2 meter saja, itu yang bisa berenang saja yang bisa jalan di situ, yang memakai. Yang belum bisa berenang di mana. Dan itu betul-betul bukan untuk rekreasi, betul-betul untuk orang yang mau cari kesehatan dan bisa berenang. Nah, ini itu kondisinya. Nah, ini satu contoh saja saya ingin memberikan gambaran. Kolam renang Senayan yang dipugar, yang sebelumnya ini hanya betul-betul kolam renang terbuka, tapi karena persyaratan di dunia itu diminta ditutup. Pada waktu Asian Game, dia diberikan atap kemudian. Nanti dalam desain sebenarnya ada perbedaan antara kolam renang-kolam renang yang di luar negeri itu, dengan di Indonesia, mengenai masalah suhu. Yaitu suhu ruangan, suhu air. Nah, itu ada persyaratannya dari Vina. Bahwa harus hangat sekitar 36 derajat begitu. Nah, sedangkan di Indonesia air itu sudah cukup hangat di dalam ruangan, kena udara. Sedangkan di sana tidak bisa. Dia harus sedikit ada penghangatan. Sehingga dalam pengelolaannya juga agak berbeda di sana. Dan juga masalah bagaimana pengudaraan di ruangan. Nah, ini yang di Senayan ini kita lihat setelah ditutup, dia demikian. Namun demikian di Senayan ini masih terbuka. Di atasnya terbuka, udara masih bisa liwat. Kalau kita lihat yang di Palembang juga demikian. Akuat di tempat pertandingan renangnya terbuka. Sehingga panasnya air itu adalah panasnya udara. Dan di kita cukup panas sebenarnya, sehingga tidak perlu pemanasan untuk air. Dia lakukan. Tapi kalau di luar negeri, karena udaranya relatif di luar itu dingin, jauh dari katul istiwa, mereka harus menghangatkan poolnya standarnya Vina Adel. Sehingga mereka ada ruang pemanas di dalam, di Palembang itu fasilitas tersebut. Ini yang membedakan. Nah, kalau dilihat dari arsitektur, memang kita lihat tadi gaya-gayanya lain-lain. Semua ingin semua tampak seperti suatu yang sculpture dari suatu kawasan, yang menjadi suatu semacam monumen lah kalau kita lihat gitu ya. Ini bentuk yang sangat luar biasa ya. Dan sangat dimungkinkan karena teknologi material dan teknologi struktur pada saat ini sudah demikian maju, sehingga apa yang diinginkan arsitekt nampaknya bisa dipenuhi dengan tidak penuh kesulitan gitu. Kalau inginkan ya. Di sini kelihatan seperti gelombang air ya dibuat gitu ya. Dibuat gelombang airnya seperti apa di luar, namun sebenarnya strukturnya di dalam sangat sederhana, merupakan suatu kuda-kuda biasa saja yang dibentang di antara kedua piang yang ada di sisi pemanjangnya itu. Nah, mengenai pertandingan di akuatik itu sendiri sebenarnya banyak ya. Yang kita kenal mungkin hanya kok berenang 50 meter, bulat-balik 100 meter, 200 meter, 400 meter gitu. Tapi ada diving. Diving ini adalah loncat indah sebenarnya ya. Loncat indah di mana ada loncat menara. Kalau di sebelah sini kita lihat bahwa ada menara di sebelah ujung ini apa namanya, Senayan ini ada menaranya. Nah, kemudian berenang indah, berenang indah itu sinkronisasi berenang ya. Di mana ada tim yang berenang, 5 orang, ada 3 orang, kadang berdua begitu, dia menampilkan suatu tarian di atas air. Nah, pertandingan yang lain adalah polo air ya, itu sudah sering kita dengar. Tapi mungkin yang banyak belum diketahui adalah mengenai fin swimming. Fin swimming ini sebenarnya bagian dari olahraga menyelam. Yang dipertandingkan juga di kolam ya, di kolam ya. Jadi speed, menggunakan baik menggunakan apa namanya, regulator untuk pernafasan di bawah air, dalam air, maupun tanpa ya, dengan menggunakan fin. Itu dilakukan di kolam dan juga di perairan terbuka, begitu ya, open water swimming, open water swimmingnya. Nah, itu yang dilakukan di dalam kolam ini begitu. Nah, dengan demikian maka tentunya banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk kolam ini, apalagi ada international standard yang mengatur mengenai desain kolam renang tersebut. Sedikit menceritakan mengenai permasalahan dalam kolam renang. Ini di ITB ya, pengalaman di ITB yaitu kita punya tiga kolam di situ, ITB itu yaitu kolam 15 x 15 meter untuk jawangan kedalaman hanya sekitar 60-70 cm. Itu untuk anak-anak yang belum bisa berenang, begitu. Lalu ada kolam olimpik dengan size 25 x 50, namun ternyata terdapat sedikit kekurangan dalam ukuran gitu ya. Kolam olimpik itu harus betul-betul presisi. Kalau dilihat dari aturannya, kolam itu kalau sudah dipasang alat timing, di ujung-ujung ya, tap pad namanya, itu padnya itu tipis sekali gitu. Nah, itu harus pas 50 meter, 50,00, tidak ada toleransi apapun. Nah, itu demikian akuratnya, sehingga dalam penelenggaraan pembuatan kolam ini juga harus hati-hati bahwa ukuran itu harus ada lebihnya sedikit karena begitu dia ditambahkan satu timer plat yang ada di pinggiran tempat start ataupun kebaliknya itu, maka alat itu, dengan alat itu maka ukuran bersih di dalamnya betul-betul 50 meter. Lalu kalau lompat indah, kalau lompat indah ini biasanya ada menara, menara yang baik yang di bawah ya, yang pakai springboard, lalu ada board yang di atas yang 3 meter, 5 meter, 7,5 meter, 10 meter, seperti ada di, di mana ini, di, ya di sini ya, kita lihat di sini, begitu, di ITB juga ada, tapi ini belum pernah dipakai untuk pertandingan untuk diving sampai saat ini karena mungkin persyaratan-persyaratan masih kurang terpenuhi, apalagi sekarang itu ada tutupan bahwa kolam renang itu sebaiknya tertutup. Yang di ITB ini juga pernah ingin ditutup, tetapi mungkin masalah biaya juga yang besar. Kenapa harus ditutup? Karena untuk kolam yang terbuka seperti ini, dengan matahari yang tinggi, ini air, kolam ini cepat sekali menjadi hijau. Menjadi hijau itu artinya tumbuh lumut di dalamnya. Tumbuh lumut, sehingga dalam hal ini, untuk kolam-kolam seperti ini, perlu water treatment untuk membersihkan lumut-lumut tersebut, sebenarnya banyak sekali yang harus ditreatment di situ, ya. Nanti kita akan lihat apa saja sebenarnya permasalahan dalam kolam itu, ya. Banyak sekali, sehingga satu kolam ini harus dilengkapi dengan suatu utilitas, alat perangkat utilitas untuk membersihkan dan juga mensterilisasi. Itu wajib, gitu, ya. Bahkan ada ukuran yang harus diberikan, berapa keasaman dari air, ya. Dan juga kadar dari klorin yang boleh diperbolehkan di sana. Satu informasi saja bahwa kolam renang itu dengan adanya klorin, dia bebas dari COVID-19. Yang tidak bebas itu adalah orang yang bawa COVID-19 itu, gitu ya. Kalau dia bersentuhan dengan atlet lain, maka bisa saja orang lain tercemar, gitu ya. Tapi COVID-19 itu di air klorin mati, itu ceritanya begitu. Nah, hal yang lain adalah di kolam ITB ini dilakukan dengan cara lifted. Jadi tidak menempel di tanah, tapi diangkat, ya. Pada lantai ketinggian 3 meter di atas tanah, gitu. Sehingga di situ tentu dalam pembuatannya, dulu sempat mengalami beberapa kebocoran yang kemudian secara teknologi dilakukan, penyuntikan sehingga kebocoran itu bisa diatasi. Tapi kita sendiri juga tetap was-was bagaimanapun juga, karena air klorin itu bisa memakan baja yang ada di dalam beton, gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa betul-betul baik, gitu. Nah, kita tidak tahu bagaimana kejadiannya. Karena kalau saya lihat kolam renang yang dibangun, internasional, yang ada di Alembang, misalnya, itu kalau tidak salah menggunakan pelat baja, ya. Menggunakan pelat baja yang ditempel di atas kolam betonnya, kemudian dilapis kembali dengan lapisan bata dan beton, untuk kemudian, untuk menghindari bahwa itu ada kebocoran di sana, gitu. Sehingga bisa mengganggu situ. Nah, ini kembali tadi, ya, di Aquatic Center di Irlandia. Kita lihat, sederhana sekali atapnya, ya, tidak macam-macam besar, gitu ya. Bentuknya juga, saya kira, tidak terlalu menarik dibandingkan tadi yang di London, gitu. Mempunyai penerangan di atap, ya, penerangan di atap di sini. Air hujan di daerah ini, nampaknya hujan itu, ya, sebenarnya cukup banyak di Irlandia, ya. Tapi, barangkali juga tidak terlalu banyak pada musim-musim tertentu. Sehingga dia tutup pakai atap datar ini, air diluncurkan saja ke bawah, begitu tidak seperti di Beijing. Kemudian, ini di depan ini ada aqua zone, tempat rekreasi dengan alat luncur dan sebagainya. Semua dalam ruangan. Nah, kalau kita lihat ukurannya, maka panjang bangunan ini, ini sekitar 75 meter, maka ini juga sebenarnya diameternya sekitar 75 meter. Jadi, tidak kecil sebenarnya ini bangunannya. Ya, kalau kita lihat mobil sekecil ini. Hanya kita lihat bahwa secara manajerial, kalau dilihat dari penyelenggaraan ini, bahwa dana yang didapat ini adalah untuk pemeliharaan keseluruhan ini. Kenapa? Karena Olimpik ini kalau tidak bisa dikomersilkan, maka dia perlu dipiara dengan biayanya mahal. Itu yang jadi masalah. Seperti halnya tadi saya sampaikan, di Beijing itu sekarang sudah berubah menjadi betul-betul water arena untuk masyarakat. Sehingga dia tidak perlu memelihara itu lagi. Sebagai suatu Olimpik. Karena dengan kedalaman 3 meter atau 2 meter, itu luar biasa. Yang pakai sedikit. Nah, ini yang tadi di dalam ya, di Irlandia tadi ya. Nah, seperti ini kita kira kolamnya ada 10 lane. 10 lane biasanya yang dipakai hanya 8 untuk pertandingan. Lane luar itu tidak dipakai untuk pertandingan, tapi untuk pengamanan berombang air yang dibatasi oleh rup, apa namanya, tali-tali pembatas alur renang. Jadi, kedalamannya 3 meter, lantainya bisa dituruh naikkan menggunakan hidrolik. Sehingga dindingnya juga demikian. Sehingga dapat diperkecil kalau misalnya untuk pertandingan polo air, di mana polamnya itu cukup 20 meter, panjangnya 25 meter x 20 meter, maka dia diperpendek begitu ya, di antaranya. Bisa demikian. Yang menarik juga di dalam pembahasannya itu, bahwa ini bisa dipakai juga untuk kegiatan pernikahan, pesta keluarga, dan sebagainya gitu ya, dengan menutup area atasnya itu. Nah, ini satu hal yang luar biasa tentunya, bisa digunakan untuk bermakai macam kegiatan. Pancat indah ukurannya 25 x 25, ini kita lihat di sini jalurnya ya, ada springboard di bawah, lalu ada springboard untuk 3 meter, kemudian ini 2,5 meter, 3 meter, 5 meter, lalu 10 meter, 7,5 meter, 10 meter. Ini yang 3 meter ya, ini springboard biasa. Nah, ini kolam seperti ini, sebenarnya sangat dilihat jumlah orang, 2.500 yang bisa ditampung. Cukup banyak ya untuk waktu kolam olimpik, kemudian, ya, dekat National Aquatic Center ini, ada tadi aquazone, tempat bermain ya untuk anak-anak, ada tempat kebugaran, ada cafe, dan layanan penghujung. Itu satu kelengkapan dari suatu aquatic center sebenarnya, tapi kalau kita lihat untuk alam renangnya sendiri, ini standar olimpiknya betul-betul dipenuhi dengan baik. Ya, ini eventnya ya, event yang pernah dilakukan di Irlandia itu adalah olimpik, special olimpik game, summer game, kejuaraan Eropa, lalu international polo air, ya, juga diakukan di situ. Ini, ya, kita lihat bahwa ini satu yang di atas bisa di maju-mundurkan, bisa ditutup juga sebenarnya atasnya, kalau diperlukan. Jadi, perlu teknologi. Konstruksinya ini biasa saja, ya, tadi kita lihat bahwa atapnya itu hanya sebanyak tembereng lingkaran. Dia menggunakan space beam di sini untuk menutup lingkungannya. Ini ada sinar dari luar masuk ke dalam, gitu, tidak dari belakang. Saya tidak tahu, padahal dimungkinkan sebenarnya dari belakang kalau diadakan. Nah, demikian kondisinya. Di bawah ini, penonton semua di atas. Yang di bawah ini hanya untuk atlet dan official, wasit, juri, dan sebagainya. Ini aquazone, ya. Aquazone yang dekat tadi, yang dekat Olympic Pool ini. Aquazone-nya seperti ini, ya. Ada luncuran, ada yang ini, tempat main-main, dan sebagainya. Nah, tidak jauh dari sini ada aquapark. Nah, ini aquapark-nya seperti ini. Mungkin seperti di Ancol, begitu. Aquapark ini sangat bebas sekali, tetapi tempat bermain, ya. Hanya kalau kita ingin lihat bagaimana semua pusat rekreasi ini yang ada kaitannya dengan air memang menjadi suatu hal yang menarik untuk masyarakat di sana, mata penuh dikunjungi masyarakat. Hanya memang untuk aquapark di ruang terbuka ini hanya bisa ditakukan pada waktu musim panas saja, gitu ya. Karena memang orang sana mendambakan sekali kalau musim panas itu bisa bermain air di luar. Jadi, pada saat itulah penuh, gitu ya. Dan nampaknya kalau sudah musim panas ini di sini orang harus booking untuk bisa main, ya. Nah, ini ada lagi Reading Aquatic Center sekarang. Tadi yang di Airis, ini ada Reading di Amerika, ya. Nah, dia punya juga ini aquapark seperti ini yang terbuka, gitu ya. Ada gelombang dan sebagainya. Tapi dia juga punya Olympic Pool di sini. Jadi, tempat ini dijadikan juga untuk pertandingan internasional. Tapi di sini terbuka. Poolnya terbuka, gitu ya. Nah, inilah kalau untuk yang terbuka ini sebenarnya bisa digunakan untuk masyarakat juga sekaligus. Begitu yang ingin berenang dengan benar, gitu ya. Di samping bermain-main di air ini, yang berenang serius bisa di sini. Tapi ini tidak ada, apa namanya, lift dari floor-nya. Lantainya tidak bisa dinaikkan. Jadi, kedalaman 2 meter, ya, itu yang harus bisa berenang. Jadi, kalau dilihat dari sini, kenapa ini kosong, gitu ya. Ya, ini karena memang hanya untuk pertandingan atau untuk orang yang bisa berenang dipakainya. Nah, ini yang di atas ini adalah pesan rekreasinya. Ada kolam arus, begini, apa. Ini ombak, begitu kolam ombak. Di Indonesia juga ada. Alat lujur yang banyak, ini sangat disenangi. Nah, ini pada waktu kejuaraan pra-olimpiade, itu di sini ada kejuaraan, ya. Di Amerika, ya. Nah, kalau dilihat dari ininya, aktivitas yang ada di daerah ini, jadi baik untuk alam renang olimpik maupun rekreasi, ini rekreasi air pasti. Belajar berenang ada tempatnya. Olympic pool ini, ya. Diving pool juga ada di sini, ya. Untuk loncat indah. Slide pool, ini di rekreasi. Special event, ini untuk bangsa kalau ada ulang tahun, dan sebagainya. Pernikahan dan sebagainya bisa juga diadakan di sini. Tempat ruang-ruang sewa. Ruang sewa ini saya tidak mendalami dalam bacaannya ini, tapi ruang-ruang yang bisa dipakai mungkin kalau dia akan di pertemuan dan sebagainya. ada aqua aerobik. Jadi diisi terus supaya ada uang masuk, jadi tidak boleh kolam itu kosong, begitu, ya. Swim team practice, ini sudah pasti, ya. Ada latihan untuk tim. Untuk lab swim. Untuk orang-orang yang ingin hanya berenang biasa. Stroke klinik. Jadi orang-orang yang kena stroke, latihannya di air. Kolam air itu sangat bagus untuk latihan orang-orang yang mengalami stroke. Luka jaringan otot dan sebagainya. Latihan untuk diving juga ada. Untuk penjaga air, ada pelatihannya di sana. Ada camp, ya. Untuk orang-orang yang mau menyewa, camp. Terus kemudian untuk lifeguard training, WSI training, CPR untuk first aid, dan sebagainya. Basic rescue. Nah, ini semua diadakan. Jadi, istilahnya kolam itu hidup bukan hanya dari sekedar dipakai oleh pengunjung, tetapi dipakai juga untuk sarana latihan. Karena bagaimanapun juga, keuangan itu harus masif masuk. Karena memberikan gaji untuk orang-orang yang memelihara ini juga tidak sedikit, gitu, ya. Di samping pemelihara itu sendiri. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa mempunyai suatu kolam. Apakah itu kolam olimpik, atau recreation area, itu tidak sedikit. Tidak sedikit, apa namanya, biayanya, gitu ya. Jadi, memang perlu dipikirkan satu bentuk manajemen pengelolaan yang baik. Ada hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, bahwa satu kolam di tempat dulu saya sekolah, gitu, itu diberikan kepada seorang organizer, ya, tidak dari universitas, supaya bisa mendatangkan uang. Bisa mendatangkan uang untuk perawatannya, dan sebagainya. Jadi, tidak mudah sebenarnya untuk memiliki fase seperti ini, karena perawatannya memang tidak sedikit biayanya. Nah, untuk trading itu, mereka satu hal pengadaan adalah pemilihan site, ya. Ini satu hal yang penting dipertimbangkan dalam desain, bahwa air itu, air kolam itu, sebenarnya dia harus di-recycling. Tapi tidak seluruhnya bisa dipakai kembali, ya. Karena pasti ada yang terbuang. Tidak bisa, air itu, ada sebagian yang terbuang. Jadi, dia mendekat untuk trading ini, ada danau yang besar di dekat dia, ada sumber air yang banyak, begitu. Dan itu juga dipakai untuk rekreasi. Kemudian, air ini bisa mengganti sebagian sebagai air yang segar, fresh water untuk kolam, begitu. di samping recycling. Water yang di-recycling. Nah, ini yang dilakukan di sana, sehingga, apa namanya, pemeliharaannya. Nah, kalau di TV, misalnya kita lihat bahwa air itu sangat mahal, gitu ya. Karena sebagian besar air itu diambil dari air tanah, dan juga air taripin. Ini yang, apa namanya, untuk treatment-nya, itu cukup mahal, gitu. Dan alat-alat, bahan-bahan untuk treatment-nya sendiri itu harus beli di toko kimia, dan kadang-kadang tidak selalu ada, begitu ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan baik-baik. Nah, untuk kolam yang terbuka, pemeliharaan itu jauh lebih berat dibandingkan kolam yang tertutup, gitu ya. Karena pengaruh matahari ini yang paling besar itu pengaruhnya tubuhnya ganggang di dalam air. Kalau kotoran yang dibuang oleh orang, misalnya meludah, ya, batuk, atau ada yang pipis di dalam kolam renang, itu relatif dengan penanganan, dengan cara penyaringan sederhana dan klorinisasi, lalu ultraviolet, ya, atau dengan cara ozonisasi, itu bisa disterilkan kembali, ya. Tapi seperti masalah rambut, masalah kotoran-kotoran lainnya, nah, itu memang perlu penanganan yang sangat khusus. Jadi kita lihat bahwa, kalau dilihat dari posisi tengah di kota, begitu, sepertinya kolam renang di tengah kota itu kurang menghubungkan untuk rekreasi, begitu. Itu pertama. Kenapa? Karena kalau sudah ketemu dengan lalu lintas yang macet dan sebagainya, maka tidak cocok lagi. Kita tahu bahwa banyak rekreasi ini seperti halnya di Reading ini, itu jauh di pinggir kota, ya, dapatnya di daerah dekat tempat danau-danau Reading ini, ya. Nah, kenapa di London di tengah kota? Kenapa di Beijing di tengah kota hidup, begitu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, begitu ya. Kita tahu bahwa di London pada saat Olimpik mau dilaksanakan, itu mereka membangun lebih banyak terowongan bawah tanah untuk menyalurkan pengunjung. Jadi cukup mahal, begitu ya. Sekarang kalau ada sarana olahraga yang besar seperti itu dibangun, biasanya ditaruh di pinggir kota, dibuatkan semacam MRT, gitu ya, atau kereta bawah tanah, gitu, yang membuat orang bisa cepat pergi ke sana tanpa membawa kendaraan. Kita bayangkan kalau di London itu orang semua mau naik kendaraan, mau pergi ke Olympic Center-nya, wah, gimana-mana pasti akan terjadi kemacetan, gitu ya. Jadi, salah satu upaya waktu London mau menjadi tuan rumah Olimpiade, mereka banyak membuat subway-subway di bawah menambah untuk supaya orang bisa datang ke sana. Dengan begitu, maka dia hidup. Di Beijing juga demikian. Kita kalau pergi ke tempat Olympic Center-nya itu cukup dengan subway aja, turun di bawah, naik ke atas, selesai, gitu ya. Tidak ada. Gak perlu bawa kendaraan, meskipun tempatnya di sana luas, tapi dengan subway lebih cepat, gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi, kita kalau memilih tempat itu juga harus dipikirkan baik bahwa kalau ini akan menjadi sarana publik, yang menarik bahwa publik, ya. Seperti yang lalu, misalnya, buat desain stadion, sepak bola. Kita tahu ribuan orang senang sekali sepak bola datang. Nah, kalau ribuan itu datang di tengah kota, seperti Jakarta, misalnya, dengan tanpa adanya subway dan sebagainya, itu kemacetannya akan luar biasa, ya. Jadi, diperlukan suatu sarana transportasi publik yang betul-betul aman, bagus, supaya tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Jadi, masalah lokasi itu sangat penting. Ya, nanti kalau misalnya itu diadakan di Itera, ya harus dipikirkan juga, begitu bagaimana publik yang akan datang ke daerah baru itu. Ini Vancouver Acoustic Center tadi, yang bentuknya itu seperti ombak, begitu barangkali kalau kita bilang, ya, seperti ombak, ada bagian rendah-rendah tinggi, tapi dia dilengkapi oleh ini, pusat komunitas, ya. Jatuhnya orang bisa berkasih ke sana, lakukan fitness, ada pool untuk bermain air, dan sebagainya, ada golf course-nya lagi gitu di dekat situ, lalu ada tempat permainan lainnya. Jadi, dia mencoba menyatukan itu, supaya bisa menutupi semua pembiayaan yang ada di sana. Nah, di sini, desainnya lebih baik, ya. Karena apa? Dengan dinding yang terbuka, dia memasukkan cahaya ke dalam. Sehingga tidak perlu, apa namanya, adanya buatan tambahan di dalam kolam renang, kecuali untuk penggunaan-penggunaan, seperti foto finish, dan sebagainya. Itu perlu pencahayaan yang cukup, supaya bisa mengambil foto dengan cermat, ya. Kita lihat bahwa dindingnya sederhana sekali, menggunakan suatu kaca aman, ya, tempered glass, ya, supaya cahaya bisa masuk ke dalam, dan sebagainya. Atapnya juga menggunakan glulam, ya, yang bisa dibuat seberapa maunya, karena itu bisa dibuat di pabrik. Alat penutupnya, ini juga dimungkinkan sekali, ya. Tidak diceritakan apakah ini juga menampung hujan untuk bisa digunakan, di recycling untuk kegunaan di daerah. Seperti halnya Beijing, itu sangat diutamakan. Jadi, sebenarnya struktur sangat sederhana, gitu ya, tidak nekoneksi, kalau kita bilang, gitu ya. Seperti halnya yang dibuat oleh Zaha Hadid, itu bentuknya sepertinya tidak mau yang sederhana, gitu ya. Karena bentuk hiperbolik-parabolik itu sangat sukar, meskipun sebenarnya prinsip strukturnya mudah, gitu. Prinsip strukturnya mudah. Ya, orang sipilnya barangkali harus menghitung sedikit lebih rumit, begitu, daripada kalau seperti yang dibuat oleh di Vancouver ini. Nah, di sini tanahnya itu digali ke dalam, gitu ya, kelihatannya. Kemudian dia membuat satu struktur yang linear, ya, dengan menggunakan gelulam. Nah, ini denahnya, ya, sangat sederhana. Ini daerah yang sebelah kiri, ini yang bundar, yang ada yang bundar ini adalah daerah rekreasinya. ini melompat terlalu jauh, nih. Nah, ini yang tadi, ya, yang di Vancouver tadi, ya. Kalau kita lihat, nih, di ujung sebelah sana, di ujung sebelah ini, ada palam untuk bermain, anak-anak, dan sebagainya. Ya, untuk rekreasi, dan banyak sekali, untuk luncur-luncuran, dan sebagainya. Nah, ini palamnya, ya. Ini daerah rekreasinya, ini palam olimpiknya, mempunyai kedalaman yang berbeda, ya. Di mana, untuk yang kedalaman, yang 50 meter itu, ini untuk divingnya, ini adalah yang 50 meter untuk palam biasa, di mana di sini juga dindingnya bisa digerakkan, sehingga bisa terbuka, sepanjang ini bisa terbuka, begitu, atau dibatasi juga sampai 50 meter di sini, ya. Ini untuk divingnya, dengan segala perangkatnya, gitu. Nah, atapnya, seperti ini, sederhana, licin aja, digantung, di antara dua struktur ini, dan struktur ini, ya. Kemudian di tengahnya ada penumpang, jadi seperti kain yang diletakkan, dia melenggung seperti itu, seperti ombak, gitu ya, kira-kira. Ya, seperti itu. sementara dindingnya tinggi semua dari kacang, sehingga tidak memerlukan mata apa, lampu pada siang hari, mereka cukup terang, kita bisa lihat suasananya seperti hal ini, gitu. Hanya tidak ada penjelasan mengenai penanganan tata udaranya, gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari kondisi yang ada, kalau kita masuk itu, pertama kali yang akan terjadi, bahwa kita akan mengalami seperti kena embun, begitu, panas, uap, gitu ya, karena cukup lembab di dalam itu, dan penanganan kelembapan ini yang bisa dilihat itu kalau di, waktu di Sindelfingen, di Stuttgart, untuk kolam tetup ini, itu ada semacam blower yang menekan udara dari atas kolam itu keluar, gitu ya, supaya tidak terlalu lembab, karena kelembapan itu bisa merusak ceiling-nya juga, dan juga ya mungkin terlalu lembab juga tidak bagus untuk orangnya, gitu. Ini ya kolamnya, ya. Nah, ini sedikit mengenai material yang digunakan di, itu ya, di kolam fun cover tadi itu, ya, dia, bahan bakunya utamanya adalah beton bertulang, ya, dengan blulam untuk roof-nya, untuk atapnya, rangka besi untuk dindingnya, ya, semacam curtain wall, ya, kemudian untuk eksteriornya digunakan metal alukobon, jadi betonnya tadi, ya, dibungkus dengan alukobon, ya, alukolik, ya, pada bagian tertentu, untuk canopy, dan sebagainya, ada translucent glass, ya, yang digunakan untuk daylighting dari samping-samping itu, dindingnya itu, menggunakan itu, ya, kemudian curtain wall untuk kalau tidak gracing situ, apa, untuk dinding-dinding di, apa namanya, di luar, dan di dalam. Elastomeric ini, untuk bagian dari atap, ya, untuk, apa namanya, supaya dia tidak bocor, mungkin dilapiskan dengan elastomeric. Akustik sealing, ya, itu pakai glulam yang ditutup, ya, dengan, namanya tektum, saya tidak tahu matel seperti apa, tapi glulamnya itu harus dilindungi dari kelembapan, memang, ya. Nah, ini plastik laminate formica, jadi digunakan juga kabinet untuk dalam-dalamnya, woodworknya, dilapisi semua, untuk mengatasi kelembapan. Lantainya, menggunakan tile biasa, untuk kolam renang, ya, juga untuk ruang ganti. Kolamnya bisa di atas, di nightroom, kan, raised flooring-nya itu, ya, bisa dinaikkan, tapi itu dari glass block, ya. Lantainya dari glass block, jadi supaya katanya bisa bersih, dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan, ada special interior, dan sebagainya. Lighting, ada downlight, dengan listrik, tentunya. Karena sebenarnya, dia tidak merupakan pencahayaan, karena dari samping itu, banyak sekali, ya. Ada elevator, untuk naik ke atas, apa namanya, tempat loncat indah itu, ada elevatornya, orang bisa jalankan, tanpa harus naik tangga, tapi naik tangganya juga ada. Nah, demikian, ya, jadi, tidak benar-benar, dalam hal desain, material, sebenarnya tidak, tidak terlalu sulit, gitu ya, untuk diadakan, sederhana, begitu, relatif sederhana. Tapi, dalam pencahayaan bentuk, ya, terutama, seperti gelulam itu, di Indonesia masih jarang dipakai, gitu, karena teknologinya, yang mungkin agak sulit, dilakukan, gitu. Nah, masih di Kanada, ya, ini ada Regent Park Aquatic Center, ya, McLennan, ini juga sangat sederhana sekali, bentuknya, gitu ya, lurus saja, begitu, ada dua bagian, ya, bagian di sini, ya, itu adalah, ini tempat rekreasi, kemudian, itu palam olimpiknya, ya, kalau dilihat di potongan, di tengah-tengah, begitu, maka ini adalah, palam olimpiknya, maka di ujung ini, ada tempat rekreasi, gitu, ya, sangat sederhana, ya, bentuknya, saya kira ini adalah suatu struktur, yang terdiri dari rangka baja, begitu, ya, rangka baja, yang kemudian disambungkan, ada pencahayaan, ke dalam, begitu, supaya, karena ini cukup besar, ya, skalanya itu, 10 feet, 10 feet itu segini, jadi, kira-kira kalau, ini 3 meter, ya, ini kalau ke sini, ada berapa meter, hampir, mungkin sekitar 20 meter, begitu, ya, lebih, lebih, saya kira, ya, kalau ini 25 meter, di sini 25, 25, lima puluhan, mungkin, ya, 3 meter, ya, sekitar 70-an meter, mungkin, dari panjangnya ini, ya, tapi, kita lihat di sini, ini, tentunya tidak terlalu dimainkan, ya, cukup sederhana, kelihatan dari luar, begitu, ya, seperti ini saja, saya tidak tahu, kenapa alasannya ini, kan, Kanada ini sebelah atas, katung setiwa jauh, ya, jadi, mestinya daerah yang ke selatan itu, betul-betul dibuka, untuk pencahayaan, supaya bisa memanfaatkan, cahaya matahari, begitu, Nah, kalau dilihat dari, ininya, maka, Aquatic Center ini, ya, ini, dia, ada satu, lapangan, ya, di mana lapangan ini juga digunakan, untuk lain-lain kegiatan, begitu, ya, jadi, sebenarnya, publik-publik, layanan untuk publik, di kota, begitu, untuk bisa berrekerasi di sini, ada tempat anjing, ya, ada tempat orang-orang main, dan sebagainya, gitu, nah, ini, tapi kalau kita lihat, memang orang, kanada itu kan kebutnya sedikit, gitu, ya, jadi, tidak terlalu bermasalah, terbandingkan dengan, kalau di Beijing, di Indonesia, atau di kota London, gitu, nah, ini, dari dalam kolamnya, kita bisa lihat, ya, ada kolam yang untuk, bersih-bersih sebentar, main-main di sini, ya, untuk anak-anak sebelum main, ini kolam besarnya, lalu ini ada kolam, untuk rekreasi, sana kolam olimpiknya, nah, ini seperti ini, pemandangannya, gitu, ya, kenapa ini, tidak dibuat kaca semuanya, kita tidak bisa mengerti, gitu, ya, bahwa memasukkan cahaya, toh, kanada itu jauh di utara, begitu, sehingga kemungkinan untuk panas langsung, itu sedikit, ya, ini kan bisa dapat matahari, kenapa matahari hanya dari atas, begitu, dari samping juga bisa, sebenarnya, atau sudah cukup, ya, tanpa harus menyalakan lampu-lampu yang ada di dalam, ya, nah, ini, kondisinya demikian, ya, udara di dalam ini lembab sekali, ya, tapi, bahan-bahan ini, mesti bahan-bahan yang terlindung dari, kemungkinan kena rusak lembab, ini juga, ya, masih bisa kita lihat, bahwa, ini ada suatu jalur di dalam, untuk orang-orang yang mau pergi berenang, masuk ke dalam ini, ya, untuk masuk ke kolam berenang, ya, jadi ini di luar, jadi kelihatan masih ada pemisahan, antara keduanya, untuk bisa aman, dan juga, tapi bisa terlihat, begitu, ini arahnya demikian, terbuka, ya, daerah entrance-nya, orang masih bisa lihat ke dalam kolam berenang, dan sebagainya, cukup terbuka sebenarnya, nah, ini pemandangan, arsitekturnya, bentuknya tidak, tidak terlalu, apa namanya, seperti mencari-cari, begitu ya, sederhana sekali, sederhana sekali, nah, ini yang luar biasa, dari Zahadid, ya, di London Aquatic, pada waktu Olimpik 2012, luar biasa, ini kelihatannya, ya, kalau bawa kolamnya itu juga, ada kolam pemanasan, ada kolam untuk tap pertandingan, dan sebagainya, di dalam satu fasilitas, ya, tapi, kalau dilihat dari bentuk, dilihat dari bentuk, ya, sebenarnya tidak terlalu sulit, bentuknya juga, begitu ya, karena bentuk ini, sebenarnya bentuk hiperbolik, paraboloid, yang ditopang di, ujung-ujungnya, begitu, nanti saya kasih lihat, di dalam potongan yang lebih besarnya, begitu, tapi kita lihat bahwa di sini, kolam yang, ini, yang, ya, lebarnya, lebarnya kolam ini, penonton itu jauh juga, gitu ya, cukup banyak penontonnya di sini, gitu, ya, sementara atapnya itu, atapnya di sini, gitu, jadi sebenarnya orang, kalau dilihat di sini, dari atas ini, kita akan melihat, agak sempit sebenarnya, meskipun terlihat, ya, tapi agak sempit, karena dibatasi oleh, langit-langit ini, gitu, nah, di dalam langit-langit ini, sebenarnya, inilah yang saya bilang tadi, superbolik, paraboloidnya tadi, itu yang ditutupi, gitu ya, jadi, ini ada bentuk semacam pipa besar, gitu, yang melingkar, ya, kemudian antara pipa itu diisi dengan konstruksi, yang dua arah, gitu ya, yang, seperti yang terlihat di sini, juga ada arah, arah melintangnya, jadi dua arah, ini konstruksi yang sangat dikenal dulu, waktu era tahun 75, 76, 77, gitu, bahwa struktur dua arah itu, satu struktur yang sebenarnya sangat sederhana, untuk menutupi bentang yang besar, gitu, ini kolamnya, ya, kita lihat semua sederhana, ini untuk kemanasan, ini untuk pertandingannya, ya, kalau kita lihat, ini adalah marketnya, jadinya seperti ini, ya, jadinya seperti ini, mendekati betul dengan marketnya, ya, jadi kita penonton di sini, di atas, ya, ini kolam, juga ada kolam diving di sini, ya, ini kolam olimpiknya, gitu ya, penonton di atas, dan cahaya masuk dari samping kiri, samping kanan, ya, di atasnya tertutup, ya, meskipun sebenarnya bisa, kalau mau dibuka, tapi mungkin karena cahaya dari kiri kanan ini sudah cukup, ya, maka, tidak diperlukan cahaya dari atas, seperti itu. Ya, ini kembali, kalau kita lihat dari bentuk modelnya, sangat luar biasa, memang yang dibuat oleh Zahadid ini, ya, bentuk hiperboliknya, jadi kalau dilihat itu sebenarnya, bentuk ini, itu adalah gabungan, jadi hiperbolik baru itu sampai di ujung ini, tapi ini ada struktur tambahan untuk, untuk cantilevernya, gitu, ya, nanti saya ada gambar sedikit, menggambarkan bagaimana strukturnya, kalau kita lihat, ini di dalam, ya, juga bagian dari, bagian yang ada di dalam, bangunan ini, ya, jadi di situ, ada kolam untuk pewanasan, kolam latihan, dan kolam untuk pertandingan, ini saya perbesar, ya, jadi, ini 50 meter, dari sini, ini, ini, saya ambil dari skalanya, ini 50 meter, ini 160 meter, dari sini, di sini, tapi sebenarnya struktur yang utama itu ada di sini, gitu ya, sampai ke sana, ini digantung kelihatannya, kalau dilihat dari situ, tapi ada suatu hubungan di sini, ada ruangan-ruangan di bawah, ini, ya, ini, ruangan jalur dalu pipa, untuk, apa namanya, pengolahan air kolam, oke, nah, ini strukturnya, ya, dari marketnya itu, yang kita lihat, sebenarnya bentuk hiperbolik, paraboliknya itu adalah, dikaitkan dengan adanya pipa besar ini, yang melingkar, ya, nah, kemudian di antara pipa itu, diisi, satu struktur, ya, satu struktur yang, yang kemudian, ini, 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 yang dua arah itu, yang di tengah-tengah ini, yang ketebalannya itu di sini, gitu, ini dua arah, ya, di sini, di sana, lalu di daerah ujung mana, di topang dua, di sini di topang satu, begitu, semacam, apa namanya, penyangga, begitu, supaya, stabil di atas, gitu, nah, tinggal nanti dindingnya dibuat, menempel di sini, sehingga dinding itu, nanti, stabil sebagai tempat, cahaya masuk, cahaya luar masuk, cahaya luar masuk, oke, ini ya, nah, ini, ini ya, untuk, apa namanya, isian di dalam, di dalam, ini yang, yang, yang vertikal-vertikal ini adalah, struktur yang memanjang ke arah, hiperbolik-parabolik itu ditampung di, apa, ditopang di sini, dan di sini, ya, memang struktur dua arah itu, kalau kita tahu ya, seperti waffle structure itu, sebenarnya, yang dikenal, biasanya rata, begitu, ya, nah, ini struktur waffle itu, bisa saja dibuat tidak sama, begitu, jadi wafflenya itu, bisa bergelombang, ya, wafflenya bisa bergelombang, jadi dibuat seperti ini, tidak, tidak harus rata, flat, ya, seperti, seperti square, gitu ya, tapi, dia, apa namanya, bisa dibuat dua arah, tapi dengan posisi yang berlengkung-berlengkung, seperti itu, itu juga memungkinkan sekali, nah, ini, hasilnya setelah ditutup, struktur tadi dengan, alukobon, semacam alukobon, begitu ya, yang memang, ya, kalau kita melihat, saya, sebagai asitek, begitu melihat, semua bahan yang digunakan di sini, adalah bahan special product, dan itu yang membuat dia mahal, sebenarnya, karena bahan ini, tidak bisa didapatkan di pasaran, ya, dipesan dari satu manufaktur, untuk dibuatkan, supaya bisa dipasang demikian, jadi, satu kerja yang luar biasa, sebenarnya, kalau untuk arsitek, ya, detailing yang, bisa, mengakomodasi, untuk, saya ingin seperti ini, tampilannya, gitu, maka, materialnya dibuat, ya, seperti, ada satu bangunan, yang pernah saya lihat di London, itu, menggunakan suatu kelingker, yang ukurannya, 60 x, 30 cm, gitu ya, dengan bentuk yang khusus, gitu ya, hanya di bangunan itu, dan tidak pernah ada di pasaran, nah, itu, hal seperti itu, yang mungkin di luar kebiasaan arsitek, bahwa, material itu, betul-betul, diminta, untuk diadakan, untuk diadakan, guna khusus untuk proyek itu, kalau material seperti dinding kaca ini, ini sudah biasa, tidak jadi masalah, begitu ya, ya, apakah mau miring, mau tegak, apa, kira strukturnya juga, ini saya kira, untuk teknik sipil, tidak ada masalah, ini struktur biasa, sebenarnya, tapi bentuk ini, ini bentuk yang mungkin, oleh orang teknik sipil, agak, tidak disukai, begitu, karena agak rumit, menghitungnya, begitu ya, dengan sistem finite element, kemudian, tidak tahu, Tuhan, namanya, apakah struktur hingga, atau, apa gitu, sehingga bisa dibuatkan, lalu, tukang kontrakternya juga, harus membuatnya, harus teliti, begitu ya, harus dibuat semacam moldingnya, ini berapa, ukurannya, dan sebagainya, beloknya di mana, dan sebagainya, setelah cocok, maka, produksi, material claddingnya, tutupnya ini juga, harus disesuaikan, menyesuaikan dengan itu, jadi, diperlukan gambar teknik, yang luar biasa, sebenarnya, presisi, begitu ya, dan memang, sudah menjadi, hal yang biasa, bahwa, baja itu, presisinya bisa, sampai, titik nol, gitu ya, tidak, tidak ada plus minusnya, dalam pengerjaannya, beda dengan beton, ya, itu, sukar sekali, untuk mencapai, presisi betul, oleh karena itu tadi, kenapa, kolam ICB itu, agak sukar, begitu, karena, kalau sudah jadi, tidak boleh dikikis, kalau dikikis, ada pecah ramut, bisa ada kebocoran, begitu, jadi, memang tidak boleh, betul-betul, tidak boleh, ada kesalahan, pada waktu, pengecorannya, jadi, ini adalah, satu kelemahan, dari beton, gitu, tapi, kalau, untuk baja, itu, persisinya tinggi sekali, bisa tinggi sekali, ini, kalau kita lihat nih, dari dalam nih, ada galeri ini, di musim sahadik, akuatik, tadi, London itu, ada galeri, orang bisa, mungkin ini, sempat, berbelanja, kolam renang, dari atas, ini dari, penerangan dari luar, ini dari gang, tempat orang berkeliling, mau, melihat, bagaimana, suasana, pada waktu pertandingan, ya, saya kira, bagus sekali, gitu, ya, nah, ini, kalau dilihat dari atas, kan sederhana sekali, bentuknya kelihatan, ya, tapi, dari bawah, tidak sederhana, ternyata, begitu, ya, ini, kemampuan, arsitek Zaha Hadid, dalam menciptakan, bentuk, dan, antara denah, dan bentuk, fungsi denahnya, sama, begitu, ya, semua, dimana-mana, tidak beda, begitu, ya, tapi, mencarikan bentuknya, itu yang luar biasa, memang, tugas arsitek. Sekedar, sebelum, melanjut yang lain, Dagli Budapest, juga sesuatu yang, menarik sebenarnya, ya, kalau dilihat, ini jadinya seperti ini, kalau di maket, dia seperti ini, di maketnya seperti ini, ya, dia ditaruh di tepi sungai, ya, di Budapest, jadinya seperti ini, ini juga ada kolam rekreasi, juga ada kolam pertandingan, ya, kalau kita lihat, ini bagian pertandingannya, ini, ya, Budapest, ini kolam olimpiknya, ini kolam untuk diving, ya, dan juga renang indah, renang indah juga bisa dilakukan di kolam olimpik, kalau dia bisa didalamkan ke 3 meter, gitu, karena untuk renang indah itu, betul-betul diperlukan kolam yang cukup dalam, jadi tidak cukup 2 meter, karena mereka mesti mengadakan manuver di dalam air, gitu, ya, ini kontrol, kalau kita lihat, ini, ya, dibandingkan dengan yang Zahadid buat di London, ya, ini sangat sederhana, gitu, ya, sebetulnya, kalau kita lihat, gitu, ya, ada struktur kuda-kuda biasa, untuk melintang besar, ada pengaku di sini, seperti semacam gordingnya, begitu, lalu ada rangka-rangka untuk di mana atapnya melekat, itu sangat sederhana, ya, dan kalau untuk kita, ya, tentunya hal yang seperti ini, akan lebih mudah dipelihara, dibandingkan yang Zahadid, kalau misalnya ada apa-apa, gitu, saya membayangkan kemarin di Senayan, di lapangan atletik itu, lapangan atletik itu, istilahnya didandanin oleh arsiteknya, dan diberi plafon, padahal atapnya tinggi sekali, gitu, di plafon itu ada lampu-lampu yang, apa, istilahnya apa, ya, jadi tanam, ditanam di plafonnya, begitu, nah, sekarang, lampunya mati, kemudian langit-langitnya, yang dibuat dari aluminium itu, yang tinggi itu, sudah banyak yang copot, mungkin kena angin, atau, ya, tidak betul, tidak pakai tes, ya, waktu itu, ya, bagaimana kalau kena angin sekian, copot enggak, gitu, ada sebagian yang copot, gitu, mau mengganti lapu, bagaimana, mau mengganti, apa namanya, bagian yang memperbaiki, yang copot itu, bagaimana, gitu, nggak ada alatnya, kan perlu tangga khusus, begitu, ya, tapi kalau dia terbuka seperti ini, dimana di sini, kalau kita lihat di, Budapest ini, ini ada jalur, jalan orang, di atas, gitu, ya, bisa untuk masang lampu, bisa untuk memperbaiki, apa namanya, langit-langit yang, yang untuk percayaan atap, atau kalau ada apa-apa, itu bisa dilakukan, gitu, nah, jadi, pilihannya yang mana, mungkin karena London ini, milik pemerintah, begitu, ya, dan ini kebanggaannya, waktu itu, saya ingat, itu, ketua penelenggara, Olympic London itu adalah, Sebastian Kuh, presidennya, Athletics, World Champ, Athletics, ya, sekarang ya, namanya, bukan IAF, itu memang seorang yang jago, gitu, dia mampu memelihara itu, entah sekarang, kondisi seperti apa, tapi dia mampu untuk mengadakan itu, dan pada waktu penelenggara itu, semua berjalan baik, nah, tetapi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan atap yang dibuat oleh Zahadit itu, maka pemeliharannya akan sangat sulit sekali, bagaimana orang bermanufur di dalam langit-langit atau bentuk yang semikian, gitu, di dalamnya, gitu, nah, dibandingkan dengan di Budapest ini, ya, ini suatu pilihan di mana, orang bisa masang lampu di atas tanpa kesulitan, dia bisa jalan di dalam ini, kalau kita bilang ini, apa, tempat, apa ya, bukan, bukan, tangga monyet, kalau tangga monyet kan yang berdiri, begitu ya, orang naik ke atas, lalu berjalan di atasnya, nah, ini kayak semacam skywalk, gitu ya, dia jalan di dalamnya, ini, bisa memasang kamera, bisa masang lampu, bisa mengeras suara, bisa untuk mereparasi, kalau terjadi kerusakan di atap, dan sebagainya, ya, ini satu hal yang, menurut saya, kalau untuk Indonesia, sangat cocok, begitu ya, untuk dilembangkan, karena, memudahkan pemeliharaan, tetapi tampaknya seperti gudang, begitu, nah, bagaimana kita membuatnya, gitu ya, ini, kesadaran ini juga perlu dipikirkan, gitu ya, bahwa, dalam perencanaan seperti ini, tidak murah bangunan ini, sebenarnya, apalagi kalau misalnya, memang udaranya, airnya itu, disyaratkan 36 derajat, ada penguapan, lalu, terjadi karat, gitu, ini juga bisa berbahaya, tapi cat anti karat, sekarang sudah banyak, bisa dilakukan dengan baik, ya, ini di luar, Budapest itu, ada semacam, aquatic juga, kompleks, tidak jauh dari sini, ya, ini, ini, di sebelah kiri ini, adalah, bangunan, tertutupnya, indoor ini, yang ini ada suatu, open water, playground, gitu ya, di luarnya, ada kolamnya juga, bisa dipakai, jadi, nampaknya, sekaligus, dijadikan tempat rekreasi, dan tempat pelatihan, ya, sekarang kita akan bahas, ini yang terakhir, mungkin saya akan bahas, adalah, yang menarik sebenarnya, untuk Beijing National Aquatic Center, yang disebut, watercube, gitu ya, jadi, pada waktu, olimpik di Beijing, akan dilaksanakan, itu, IOC mempersyaratkan, tingkat polusi, yang harus, dilakukan oleh pemerintah, Cina itu, besar sekali, gitu ya, karena, udaranya betul-betul, polusinya tinggi di sana, nah, untuk itu, maka, pemerintah melakukan, pelarangan, bahwa motor cycle, motor, motor biasa, itu, nggak boleh jalan, pada jam tertentu, gitu ya, jadi, sedikit, karena ribuan orang, pakai motor di sana, mungkin ya, banyak sekali, dilarang, sehingga hanya, sedikit kendaraan, yang boleh berjalan, pada waktu, walking hours, ya, ini untuk mengurangi polusi, akibat buangan kendaraan, nah, yang lain lagi, mereka menanam banyak pohon, di mana-mana ya, kalau saya lihat, waktu praolimpik itu, saya sempat ke sana, untuk ada pertandingan, itu di mana-mana, ada pasukan hijau, gitu ya, yang mau manam tanaman, merawat tanaman, dan sebagainya, dan memang, setelah mendekati hari H, kapan, ditutuskan, jadi atau tidaknya, maka, ternyata, tingkat polusi udara itu, sudah kurang banyak, maka dia, diperkenankan, untuk melanjutkan, melaksanaan olimpik di Beijing itu, nah, yang menarik dari, watercube ini adalah, bahwa, ini adalah suatu bentuk, green building, yang memang, sengaja didesain, untuk diperlihatkan, pada internal, kita bisa melakukan itu, jadi, misalnya di sini, bahwa, ini dibilang, perform, seperti greenhouse, seperti, rumah kaca, begitu, kalau kita bilang ya, gimana, natural daylight, itu bisa masuk dari atas, dengan baik, ya, dan memberikan, pemanasan juga, begitu ya, ada, apa namanya, solar cell, solar panel, ya, photovoltaik, di atas itu, yang juga, untuk menghasilkan listrik, gitu, jadi listrik, lebih banyak, dihasilkan oleh, matahari, kemudian, air hujan, ditangkap oleh atap, begitu, ya, di atap, kemudian, diolah, dengan baik, di situ, nah, ini yang kemudian, digunakan, untuk pencahayaan, di dalam, pemanasan, ya, secara pasif, ya, untuk air, dan, bangunan, gitu, sehingga, dia bisa, merjuice, konsumsi energi, 30%, ya, 30%, dari, dibandingkan, kalau, itu, dengan bangunan biasa, gitu, dia sudah, menurunkan itu, ya, dan, yang menarik, di sini, adalah, juga, nanti, teknologi, dari, sistemnya, yang bentuknya, kotak sederhana, ya, kenapa, kita akan coba, lihat, ya, jadi, bentuk kotak ini, sebenarnya, ada, kaitannya dengan, simbolisme, masyarakat Cina, gitu, ya, jadi, kepercayaan mereka, bahwa, ya, ini suatu kotak yang sempurna, begitu, ya, jadi, untuk masyarakat Cina, itu simbolisme mereka, dan, juga, mengenai strukturnya itu, merupakan dari, bubble sabun, gitu, ya, bubble, gelembung-gelembung sabun, yang kemudian, dicoba, diterapkan, di dalam, di dalam bentuknya, ya, dan, kalau dilihat, dari teknologinya, maka, ini sebenarnya, adalah, rangka ruang, rangka ruang, seperti honeycomb, begitu, ya, tetapi, irreguler honeycomb, kalau kita katakan, gitu, sehingga, dia, memang, bisa berdiri, bisa menutupi bentang yang besar, begitu, kalau dilihat, dari, dalam, nanti kita ada fotonya, ya, sehingga, dan ditutup juga secara khusus, ya, jadi, kalau kita lihat, memang, untuk bangunan-bangunan spesifik, seperti ini, yang menjadi kebahaguan nasional, mereka, pertama, ingin menunjukkan strukturnya khusus, ya, kemudian, bahan-bahan materialnya, seperti penutup, claddingnya ini, juga khusus, ya, di dalamnya ini, karena bisa berwarna-warni, ya, kadang-kadang, ada filmnya juga, karena memang dipasang, bentuk-bentuk lampu, LD, gitu, ya, ter, apa, terkukung di dalam, setiap cube, cube yang ada, gitu, ya, sehingga bisa, merah, kuning, dan sebagainya, itu bisa dilakukan, melalui, satu program komputer, untuk bisa menarik perhatian para pengunjung. Nah, ini kita lihat di sini, bagaimana untuk kolam diving, ya, biasanya hanya ada satu tower, dengan beberapa platform untuk lompat, tapi di sini, setiap ketinggalan punya, punya tower sendiri, gitu, ya, ini luar biasa, memang mereka ingin lain, ya, nah, kemudian kita lihat bagaimana pengunjung di sebelah kiri kanan, sepanjang kolam ini, bisa menikmati pertandingan dengan baik. Ya, jadi, ini hal yang disampaikan, ya, sebagai energy efficiency, ecologically friendly, juga, ini air hujan, ya, di air hujan itu dipanen, gitu, di recycling, di filtrasi, ya, di kondisian kembali, untuk mencapai efisiensi pemakaian air, karena banyak sekali air yang diperlukan, memang, untuk kolam seperti ini, gitu, ya, di ITB itu pernah, karena tidak ada kolam air, pumpnya macet, misalnya, gitu, pada waktu itu, matahari nggak bisa ditahankan, kolamnya itu sudah seperti, pohon, gitu, hijau, airnya hijau sekali, gitu, terutama kolam diving, ya, jadi, pembersihan filtrasinya itu, hanya untuk kolam olimpik, dan kolam yang kecil, sedangkan kolam divingnya itu, udah, menjadi tempat air yang di-recycle itu, jadi hijau sekali, sudah lumut, seperti lumut, mungkin bisa jadi agar-agar, kalau dimasak, gitu, nah, itu, yang sangat menjadikan, sedangkan, kalau untuk kolam-kolam ketup ini, biasanya, masalah kotoran, karena orang membuang ludah, ya, dia pipis di kolam, atau dia ada sakit kulit, rambut, dan sebagainya, itu, yang perlu diatasi dengan, teknologi, water treatment di kolam renang, gitu, nah, ini, kita lihat ya, bagaimana, betul-betul dimanfaatkan, honeycomb itu, yang irregular tadi itu, untuk menutupi, seluruh, dinding kiri, kanan, atas, bawah, begitu, eh, bawah enggak, tentunya, karena beton, gitu ya, nah, ini, kita lihat bagaimana, hasilnya sangat menajubkan, ya, dan, ya, masih ada lampu dari ini, meskipun cahaya, dimasukkan juga ke bawah, tapi hanya, berapa persen, karena yang lainnya digunakan, untuk protokol kek di atas, ya, eh, ini pertandingannya, ya, ya, kalau lihat polo air, ya, seperti ini polo air, ya, kolamnya di, di reduce, dikecilkan, kemudian, semua mengandang, ini, 2 meter, ya, untuk polo air, 2 meter, kekedalamannya, jadi, kalau orangnya tingginya lebih dari 2 meter, ya, dia bisa berdiri, ya, tapi kalau enggak, ya, nggak bisa, gitu ya, 2 meter cukup tinggi, begitu, nah, ini kalau untuk renang indah, 3 meter, gitu, ini penggunaan yang harus tepat, di sini, kalau kita lihat, di sisi ini, ini ada, pad, ya, timer, pad, pad, gitu ya, untuk menghitung waktu, begitu dia bergerak, maka, ada, ceking tuh, dari pistol, there, itu timer bergerak, bergerak, tapi ini, board ini bergerak, ketika tekanan kaki sudah dimulai, jadi, bisa kelihatan siapa yang duluan, dibandingkan tembakan, siapa yang duluan bergerak, atau tidak, gitu, nah, itu akan membuat diskualifikasi, gitu ya, kalau sudah diskualifikasi, ya, sudah, nggak usah berenang aja, gitu, karena peraturannya sekarang, tidak ada pengulangan start, ya, baik di atletik, maupun di kalem berenang, ya, jadi begitu dia salah start, misalnya lebih cepat nyemplung, lebih baik berhenti aja berenang, karena tidak akan pernah ada pengulangan, gitu, ya, jadi, sekarang galak, supaya tidak ada yang mencuri start, karena kalau sudah mencuri start, pertama capek, yang kedua, itu mengganggu waktu pertandingan juga, gitu, ya, jadi, gunanya elevated floor ini, juga itu adalah untuk mengakomodasi, kelihatan antara renang ini, renang indah, kemudian polo air, semua bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini yang Beijing tadi, ya, kalau kita lihat bahwa transformasi, ya, The Extraordinary Water Park, setelah lima tahun, ya, maka, dia tidak pernah dipakai selama lima tahun, karena ya, kedalamannya tiga meter, memang bisa menjadi dua meter, tapi, itu juga susah sekali dipakai, masalahnya ada tempat, tempat namanya penonton, saya ada gambar, tapi, tidak saya temukan. Jadi, rupanya, tempat duduk penonton di Olimpik Beijing ini, di forum Olimpik ini, itu tidak permanen, ya, dia dibuat dari bahan yang bisa dicopot, dilepaskan, gitu. Nah, itu dibuka, sehingga menjadi ruang yang luas. Jadi, kita bayangkan bahwa, di dalam, ini, kalau di persyaratan Vina itu, tinggi pelafon itu, minimal tujuh meter, ini lebih sekali, ya, sehingga ini bisa dibuat, betul-betul menjadi, water recreation center, gitu. Bayangkan ini, di purpose, aquatic wonderland, katanya, ya. Jadi, sekarang yang, yang kedua, yang sangat populer di Beijing, untuk ditubuh, didatangi, gitu. Happy magic water cube, ya. Luar biasa, ini, kondisinya kalau kita lihat, ya, seperti ini. Bayangkan di dalam itu, ada tempat gelombang, luncuran, bermain air, berputar, dan sebagainya. Ini terjadi di dalam, water cube tadi. Nah, kalau kita lihat, nih, bagaimana cahaya dari samping, masuk sebenarnya pada waktu siang hari, ya, dari atas, dan sebagainya. Di samping tadi, cahaya yang dipakai, untuk menjalankan photovoltaik, untuk kemanasan dan listrik, yang digunakan, dalam pengolahan limbah ini. Jadi, ini, betul-betul indoor. Ya, Dijata, Indobayangkan, berapa ribu orang ini, yang masuk di dalam indoor ini, untuk menikmati, rekreasi di water path. Ini satu hal yang perlu dipertimbangkan, untuk, kalau, kita menyalenggarakan, semacam olimpik tadi, gitu ya. Ini, kita sudah, ditawari kemarin, oleh Presiden World Athletic, mau bikin penjualan dunia, nggak di Indonesia, gitu. Tapi, tahun 2025, gitu ya. Ini, belum bisa dijawab, karena, kalau kompetmen pemerintahnya, nggak ada ya, repot, gitu ya. Seperti, kemarin waktu, kita Asian Game, gitu ya. Nah, ini kan, tidak sedikit, investasi yang harus, dilakukan, dengan adanya, kegiatan seperti itu ya. Tapi, setelah, diganti, di depan ini, seolah-olah, uang itu, akan kembali, gitu. Ini, keterangan di bawahnya itu, yang saya tulis di itu adalah, 140 ribu ton, air hujan per tahun, di koleksi, gitu ya. Dari atap, gitu ya. Kemudian, di daur ulang, juga untuk kolam renang, dan water park-nya. Jadi, menghemat 50% energi, dibandingkan bangunan sejenis. Nah, struktur yang menarik itu, adalah ini, ciptaan arsiteknya. nggak tahu, saya nggak mendapatkan arsiteknya, tetapi, kita lihat bahwa, ini adalah, honeycomb, structure, yang, irreguler, gitu, bentuknya. Tapi, bisa, jadi bisa, dinding ini, sebagai dinding pendukung, strukturnya, sebagai atap, juga dia menahan atap, dan bentang besar tadi. Nah, di atap itu, karena di atas, kita lihat di atas ini, ada, yang digantung, orang berjalan, untuk mengerjakan sesuatu, ya, bisa. Dan juga penutupnya, adalah bahan-bahan yang, semacam, apa namanya, gelas, plastik gelas, gitu, yang dibentuk secara khusus, karena tidak ada yang sama. Ada beberapa, ada beberapa ukuran, ya, yang berulang, terus dipakai, dan sebagainya. Ya, ini, kolam renang, tentu ada pertanyaan begini, bagaimana dengan COVID-19, begitu, apakah, lalu kolam renang, ada perubahan desain. Secara umum, sebenarnya, perubahan desain itu, nggak ada, gitu ya. Jadi, yang ada itu, adalah pengaturan, lalu lintas, atlet. Jadi, tetap di sini, protokol COVID-19, seperti distant, pakai masker, tidak boleh, apa namanya, bersenggolan, begitu ya. Rajin cuci tangan, bawa desinfektan, itu semua. Peralatan harus punya sendiri, kecuali peralatan yang ada di dalam kolam renang, itu sudah ada, ini usus, regulasi usus, bahwa harus di, misalnya, railing untuk naik tangga, dan sebagainya, itu harus sering dibersihkan dengan desinfektan, gitu ya. Kenapa? karena pada dasarnya, itu kan ada klorin, ya, chlorinated water, jadi, di kolam itu. Dan itu betul-betul, tidak bisa hidup, COVID itu di atas, di dalam air itu. Sehingga, airnya sendiri itu, sudah cukup untuk mematikan, ya. Namun, tetap harus dijaga protokol, di mana, perenang itu bersentuhan, dalam latihan, terutama, begitu ya. Tidak boleh bersentuhan. Jadi, seperti ini, pelatihan itu, di jaraknya diatur, kalau yang berenang, itu harus di jalur sebelah kiri, sebelah kiri semua, begitu, supaya bisa, bolak-balik, begitu. Nah, kemudian, hal yang lain, adalah, mereka, secara reguler, harus pergi, untuk swab test. Itu peraturannya, seperti itu saja. Kalau dia sakit, maka dia harus ikut peraturan, dan orang-orang yang berhubungan dengan dia, juga akan diperiksa. Tapi, selama dia sehat, dan sehat dalam testnya, dia diperkenalkan untuk bertanding, tapi tetap dengan protokol air, di dalam kolam-kolam itu, kegiatannya tetap seperti itu. Maka, tidak ada pengaruhnya, apalagi sudah di kolam, karena fluorinated water itu, sudah membunuh COVID. Itu yang disampaikan. Mengenai persyaratan kolam-kolam ini, sebenarnya ada di standarnya VINA, itu bisa di-download, sendiri ya. Banyak, ada sekitar 59 halaman, kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, itu memang, kolam ITB itu dibuat 2 meter, pada saat pertama kali, dia dibuat, bahwa kolam renang olimpik itu, standarnya harus 2 meter. Dan sekarang, ternyata sudah berubah, menjadi, dianjurkan 3 meter. Tapi, dengan lantai yang elevated floor tadi, itu yang bisa diangkat, turun naik dengan hidrolik, untuk mengakomodasi, kegiatan water polo, dan juga kegiatan, serenang indah. Begitu ya. Nah, nah kemudian, tadi, sudah saya sampaikan, panjang kolam itu, 50 meter final, dengan, ya kalau kita lihat disini, bahwa toleransinya, betul-betul 0. Ya. Kalau, sudah ada tap tamer, dia harus 0. Kalau tidak, summing pole, bolehlah, sedia 0.01. Jadi, hanya 10 per 100, ya. Apa, eh, per seribu. Jadi, hanya sedikit sekali, 1 mili, begitu ya. Kalau, saya kira ya. Dindingnya tidak boleh licin, ya. Dan solid, padat, begitu. Standar starting platform ada, yang ditentukan, ya. Pemiringannya, letaknya, itu, di ITB pernah salah, itu membuat, di itunya ya, karena tidak dijual, lalu dibuat, ternyata salah, hingga harus diganti, didatangkan dari Itali, akhirnya. Nah, untuk polo air itu, 30-60, 2x20, untuk laki-laki, perempuan, 25-60x20, sehingga kolam itu, bisa diperkecil, ada jenis yang bergerak, gitu ya. Itu di luar negeri, sudah banyak ya, kolam-kolam olimpik itu, mempunyai jenis yang bisa bergerak, dan terapung ya, bahkan, yang tadi saya sampaikan, pernah bisa, bisa ditutup kolamnya, sehingga di atasnya itu, bisa dilakukan upacara-upacara, ada pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Bisa disewakan ya. Kenapa? Perluang. Perluang, untuk bisa memelihara itu. Jadi, kan ruangannya cukup besar ya, membayangkan, kita punya, ini 50x25, kolamnya saja, dengan, sisi-sisinya itu, mungkin menjadi, sekitar, ya, mungkin 50x75, gitu ya. Nah, itu kan besar sekali ruangannya, bisa dipakai, macam-macam, dan belum ada podium orang, kalau ada untuk penonton, dan sebagainya. ketinggian langit-langit, minimum 7 meter, ya, tapi kebanyakan, lebih dari 7 meter, ya, karena, dengan kapasitas, tadi, 2.500 orang, yang seperti di Inggris tadi, yang di Iris tadi itu, itu sudah, bisa pengap, kalau tidak pakai, pengudaraan buatan, gitu ya. Sedangkan di Jakarta, ya, karena udara yang panas, dia memakai, ventilasi yang terbuka, begitu, memang terasa hangat, gitu, udaranya, di dalam ruangan itu, tapi relatif, baik, ya, tidak terlalu lembar, terbuka, ya, dan, menyenangkan, ya, sebenarnya, gitu. Nah, ini adalah, maaf, saya ini, kembali dulu, ya, standar untuk olam renang ini, CEN dulu, fasilitasnya, karena yang ini, harusnya saya hilangkan, ya, ini screen mode, view, ya, ops, masih bisa, bisa dilihat ya, oke, ya, jadi, kalau dilihat dari sini, maka, ini kolam ini, persyaratannya sudah ada di standar, tidak perlu kita, bermasalahkan, namun, tadi harus diingati bahwa, belum di share, ya, belum di share, ya, oh, belum di share, mohon maaf, belum ada, ininya, oh, belum ada keluar, di share dulu, ya, oke, tadi mungkin, kalau pencet itunya, jadi, ya, bindung, atau atik, yang ini, ya, share, oke, sudah, sudah muncul ya, sudah muncul Pak ya, masih, oh, ya, ini Pak, barusan, ya, sudah muncul Pak, nah, jadi, kalau merenang itu, sebenarnya, secara prinsip, standar sudah ada, gitu ya, tidak perlu, banyak dipelajari, karena, sudah ada, namun, yang perlu diperhatikan, memang pembangunannya, bahwa panjang itu, ada toleransi, gimana, kalau ditempelkan, untuk timer, tapping timer itu, yang di dinding itu, dia harus tepat, 50 meter, nah, jadi, tidak boleh sih, menyalahi itu, nah, itu yang menjadi, masalahannya, kalau yang lain-lain itu, peratuannya tidak terlalu sulit, begitu ya, adanya, lain yang hijau, yang paling luar, begitu, yang biru di tengah, untuk lain 78, dan, lain, apa, 23, itu ya, kemudian kuning 3, itu memang, enggak tahu kenapa peraturan dibuat demikian, gitu ya, mungkin supaya tidak, tidak, apa namanya, tidak keliru orang, gitu ya, tapi memang, di dalam, rata organisasi pelaksanaan pertandingan, biasanya, yang diletakkan di len tengah, yang kuning, yang, di antara yang kuning itu, itu adalah, atlet yang tercepat, gitu, yang tercepat itu di tengah, yang kedua, berdasarkan pertandingan sebelumnya, gitu ya, jadi, ada, itu, supaya, wah, kalau duduk di tengah itu, membanggakan, gitu ya, tapi kadang-kadang, ada atlet yang tidak suka di tengah, karena dia terganggu, gitu ya, oleh orang-orang lain, dia lebih suka memilih yang dua terpinggir, gitu, karena itu tidak ada gangguan dari kiri-kanan, kira-kira, kan, meskipun ada, pemecah ombak, dengan rope, yang dipasang di tengah itu, tapi, tetap saja ada gangguannya, nah, ini, jadi 25 x 50, ya, dengan 2 meter minimal, yang paling ujung ini, 2 meter minimal, ini tidak pernah dipakai, untuk pertandingan, ya, biasanya untuk security aja, gitu ya, nah, satu hal yang mungkin juga, ada kolam yang dipakai, untuk, di mana, dipersyaratkan di ujung, kiri, apa, seujung, di sebelah kiri-kanan kolam, ya, itu dipasang semacam jendela, untuk kamera, ya, gunanya apa, gunanya untuk mengambil film, film untuk, apakah si, perenang ini, pada waktu dia backstroke, ya, jadi waktu dia berbalik, menekan, itu, kakinya betul-betul menekan, atau enggak, gitu, ya, ya, itu, itu, ini kan, apa namanya, di filmkan, dengan baik, gitu, supaya bisa dilihat, gitu ya, nah, tapi, tidak semua kolam memiliki, hal tersebut, karena memang, tidak dipersyaratkan sebenarnya, hanya untuk penelitian, penelitian renang, ya, memang itu dilihat, bagaimana berbalik, di daerah yang, ini, dibilang backstroke, dan indikator ini, adalah, disini, orang mulai, memutar tubuhnya, untuk bisa menekan kakinya, ke dinding, untuk balik, ke arah selanjutnya, gitu, nah, itu yang, yang dipelajari, tekniknya, dengan mengambil filmnya, ini, untuk kolam diving, tadi, juga, ada judge-nya, dan sebagainya, tapi, untuk meja-meja, yang ada di pinggir ini, adalah, sebenarnya, meja yang temporer saja, gitu, jadi, tidak masalah, hanya penting, bahwa, platform ini, mempunyai, ruang yang cukup panjang, begitu ya, karena disini, akan ada, lalu lintas orang, gitu, mengambil data, dan segala macamnya, gitu, untuk melihat itu, ya, jadi, kalau dilihat, apa namanya, dibutuhkan ruangan cukup, di sini, ya, meskipun ini 25 meter, 25 meter, kalau ini bersatu dengan kolam olimpik, nah, tentu, kolam olimpik kan juga 25 meter, berarti ada, daerah yang, antara, dinding, dengan kolam itu, ada jarak yang cukup besar, gitu ya, ini, contohnya, ya, jadi, dalam hal bentuk, ya, ini hanya satu tiang, seperti yang di ITB, ada tangga, naik, ya, kemudian orang bisa lompat di sini, ya, 7,5, 10 meter, ya, 5, ini 2,5, gitu, lompat, lalu ada springboard yang di bawah, ya, springboard yang di bawah, ya, ya, kalau kita lihat, sebenarnya juga sangat sederhana sekali, gitu ya, tidak pakai, yang, di sini kalau kita lihat yang budar ini, ini adalah pemanas, ya, pemanas ruangan, supaya tidak dingin, gitu ya, kita bayangkan kalau sedang musim dingin, gitu ya, ada pertandingan indoor, gitu, ya, nggak naman penonton tentunya, kalau di luar dingin, karena atapnya, tidak menahan dingin, begitu. Ini persahaduan-persahaduan lain, yang secara teknis ada di dalam aturan, ya, bagaimana bentuk ini, berapa ketinggian, dan sebagainya, ini sebuah standar semua, juga tingkat indinya, luasannya, ya, 50x50, dan sebagainya, lalu, keseratan limpahan air, ya, dengan jarak antara setiap lane, ini, titik merah ini adalah line yang dipasang, batas, ini adalah petunjuk untuk atlet, ya, bahwa dia berenang diikuti garis yang itu, supaya tidak menyimpang kemana-mana, begitu ya, kalau dia tutup mata, barangkali nggak sadar, gitu, bisa masuk ke line orang lain, barangkali, begitu, saya nggak pernah, karena saya berenangnya juga tidak terlalu pandai, gitu, jadi, hanya, ini bentuk kolam, ya, bentuk kolam itu ada yang seperti ini, ada sedikit bentuk miringnya, begitu ya, tapi banyak juga yang miringnya itu ke arah satu arah, tapi ada juga yang relatif, relatif rata di bawahnya itu, ya, dimana air melipas lalu ke ujung ini, melipas ke ujung, kalau sebelumnya kita lihat bahwa, lipasan air itu ada di ujung ini, masuk dari sini, masuk ke kolam penyaringan untuk pembersihan, ya, nanti ini kolam ini, ya, jadi dia masuk ke ruang sana, jadi air itu memang harus flat dengan lantai di sampingnya, ya, kecuali tempat lompat, ya, tempat lompat ini bisa tidak ada, tidak ada semacam ini, apa namanya, dindingnya, karena dindingnya itu tingginya ada 30 cm, ya, di tempat start dan tempat, tempat start dan tempat, apa namanya, balik itu, ada dinding yang 30 cm tingginya, nah, pad itu ditanam di situ, sampai 30 cm ke bawah, gitu, touch panel, panel itu ya, di sini, di tinggi ini, touch panel itu, itu yang tadi kebersih, bersih cleannya, 50 meter tepat itu, di permukaan panel tersebut, gitu, ini, ini gambarnya di sini ya, ini kan, ini 30 cm ini, ini 30 cm, ya, ada tempat lompatnya, lalu, ya, supaya, orang bisa lompat ke sana, 30 cm, nah, si panel itu di sini, keluar dari air sebagian, ya, tapi di samping, ini air itu melimpas, melimpas ke samping ini, ya, Pak Budi, bisa dua menit lagi Pak Budi, bisa, sudah mau habis kok, ya, terima kasih, makasih, nah, ini kontaminasi di kolam renang, ya, jadi kalau dilihat di sini, apa itu, keringat, ludah, hingus, ya, semua yang dari tubuh kita kepala, ya, kulit, rambut, sebagainya, kosmetik, ya, urin, ya, burung, vegetasi yang jatuh, ya, biomasa yang tumbuh, dan sebagainya, nah, ini yang harus dibersihkan, dan pembersihan itu tidak sederhana sebenarnya, kalau kita lihat bahwa, fasilitas yang paling rumit itu di sini, air yang melimpasan itu masuk ke, tank, tank kipa ini, tadi yang melimpasan di sebelah kiri kanan itu, masuk ke tanki, ada pembersihan awal di sini, ya, filter biasa, lalu liwat di filter untuk pasir aktif, setelah pasir aktif, lalu harus melalui satu, nah, yang mana yang dipilih ini, apakah sistem ozon, sistem ultraviolet, sistem karbon, untuk membersihkan air, ya, nah, setelah itu dipompa, untuk ke atas, masuk dari bawah, gitu, pompa airnya, dan kemudian, di sini dicek, kadar klorinya bagaimana, kadar pH-nya bagaimana, kalau memang klorinya kurang, ditambahkan di situ, atau bisa juga dicemprungkan di air, ya, dalam bentuk tablet, gitu, kadar pH-nya juga demikian, dicek, supaya kadar pH-nya juga, tepat seperti apa yang diperseratkan, dalam perseratan teknis, kira-kira seperti ini, peralatannya itu sudah cukup besar, tanki ini cukup besar, yang pasir aktif tadi, ini cukup besar, ya, nah, untuk itu, memang diperlukan satu teknisi, dan ruangan yang mudah, untuk dicapai, untuk merawat air tadi, ada panel listrik juga, ini untuk air, untuk LD, lampu LD, supaya penerangan, lampu kalau malam hari, pertandingan dilaksanakan malam, dimana, ini bisa dibawah, tempatnya dibawah kolam renang, atau di samping kolam renang, ya, itu, ini zat-zat tadi, itu bisa didapat di itu, ya, ini official untuk kompetisi, itu ada refree, ya, control room supervisor, satu, judge stroke, empat, dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang terlibat, dalam pertandingan minimal, minimal, jadi kalau kita bilang di sini, ada, ada starter, 2, gitu ya, tapi ini ada orang-orang yang membantu mereka, nih, seperti chief recorder, satu, chiefnya satu, tapi anak buahnya banyak, ya, seperti ini, ini adalah pengawas pengambil waktu, dia mengambil waktu, kenapa, meskipun ada elektronik, tetap ada manual diambil, kalau terjadi elektronik padnya itu, tidak berfungsi, maka elektronik, yang diambil oleh manual ini, bisa jalan, yang ini, yang di bawah, adalah pemerhati gaya, gayanya benar nggak? betul nggak dia mendorong, dinding ini, artinya waktu dia balik, kan dia berbalik sebelum kena, dia udah berbalik, lalu dia dorong dinding, kena nggak? Atau dia sudah berbalik, langsung balik aja berenang, gitu, ya, nah ini diperhatikan, banyak sekali, yang di kolam terlibat, gitu ya, yang kalau dilihat dari fasilitas, gitu, ini ada list of rooms, yang dibutuhkan, gitu ya, banyak sekali, sebenarnya, bisa ditambah dengan, kalau diperlukan, ada hal yang lain, seperti adanya kantin, dan sebagainya, biasanya ada kantin, ya, di dalam satu event pertandingan, itu karena, siang yang ada di sana, itu kan, leasong officer, itu mendampingi tim-tim, itu juga harus dikasih makan, ada ruang tunggu, dan sebagainya, nah itu yang dilakukan, kalau fasilitas yang di sini, yang saya perlihatkan, ini di London Olympic Pool, itu, ini tempat, ruang ganti atlet, dan kamar mandinya, gitu, seperti ini, ya, shower-nya seperti ini, gitu, bagus, ya, datanya bersih sekali, gitu, tapi, ya, pemeliharaannya juga, sebagai ruang yang tertutup, gitu, cukup di, ini, ya, demikian Pak Eko, saya kira, ini sudah, hampir dua jam, jadi, apa namanya, memang, pembuatan, satu,